Pembersa dua bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta lainnya di jalur busway di jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Tiga orang tewas di lokasi kejadian, salah satunya sopir bus Transjakarta dan dua orang penumpang, sementara 30 orang lainnya mengalami luka-luka. Dua unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan di jalur busway di jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur. Nampak satu bus Transjakarta ditabrak oleh bus Transjakarta lainnya dari arah belakang, akibatnya bus mengalami kerusakan parah. Akibat peristiwa tersebut, tiga orang tewas di lokasi kejadian, salah satunya sopir bus Transjakarta, dan dua orang penumpang, sementara 30 orang lainnya mengalami luka-luka. Sopir bus Transjakarta sempat terjepit di depan kemudinya, sehingga petugas pemadam kebakaran harus diterjunkan untuk mengevakuasi jasad korban. Sementara 30 penumpang dari kedua bus mengalami luka-luka tersebut langsung dievakuasi ke gedung perkantoran untuk mendapatkan penanganan medis, dan beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat peristiwa ini, kini dituantas Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Apakah karena sopir mengantuk atau ada kesalahan teknis pada sistem pengereman bus? Pasalnya dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan adanya bekas tandaban yang melakukan pengereman. Nantinya petugas juga akan memeriksa saksi di lokasi maupun penumpang. Masih dalam penyelidikan, tapi informasi awal, jelakannya melibatkan dua kendaraan tersebut. Yang satu sedang mengadakan tem, kemudian satu lagi kendaraan menabrak dari belakang kendaraan yang sedang berada di halter tersebut. Kemudian untuk korban, saat ini kita masih terus mendatang, tapi informasi awal ada 30 orang yang 30 luka dan 3 orang yang meninggal dunia. Tapi saatnya masih kita datang, berapa luka berat, berapa luka ringan. Untuk keseluruhan korban yang meninggal ada di rumah sakit, rumah sakit jati, rumah sakit poli, untuk yang korban luka, itu beberapa sudah kita dorong ke rumah sakit-rumah sakit terdekat di ASI dan sebagainya. Sementara bangkai bus juga telah dievakuasi menggunakan truk derek. Diketahui sebelumnya, dua unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan saat salah satu bus tengah berhenti di halte dan ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lainnya. Dari Jakarta, Isan Riansah Nusantara TV melaporkan.